Intro Tempat pembungan akhir sampah sementara atau TPSS Hangar 3 di Jalan Merdeka kini telah dilengkapi dengan alat modern pengolah sampah Alat berupa 13 mesin yang mayoritas buatan lokal tersebut terdiri dari mesin pemilah, mesin pencacah organik, dan pencetak velet Dengan kemampuan mengolah sampah hingga 3 tahun per hari Wali Lotteria Pog Multidress menuturkan Saat ini alat pengolah sampah itu masih dalam tahap 7 coba sehingga sampah yang diolah masih sebatas sampah daun kering ranting maupun dahan Nantinya olahan sampah akan lebih beragam jenisnya Kelebihannya kita bisa mengeluarkan sampah per hari 3 ton Nah sementara yang kita inikan adalah sampah-sampah yang berserahkan dari pohon-pohon dahan, ranting yang memang selalu ada Ini juga biasanya kita angkut ke UPS maupun kita angkut ke TPA 1-3 kita gunakan ke UPS kalau memang dahan dan ranting makanya kita coba dalam percobaan ini pengolahan sampah daun ranting ini sampai sampah jadi indian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati